Alhamdulillah, terima kasih. Dek, bisa enggak bedakan tadi mana suara cewek, mana suara laki-laki? Bisa. Kenapa bisa? Karena Allah kasih kita telinga yang lengkap sensor pembedanya. Dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut. Tanpa kau pernah kursus. Wih, wih cewek. Mau enggak saya kasih handphone iPhone X Max? 512 giga. Mau? Gratis? Mau. Mau, mana-mana? Mau. Tapi, pulsanya 5 juta ibu. Mau. Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Mau di apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Halo? Wih, rusak lagi nih hape. Halo? Buka hape rusak, telingamu masalah. Berarti yang mahal bukan jaringan. Yang mahal bukan seluler. Yang bukan handphone yang mahal. Apa yang mahal? Telinga. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hibutnya, hebatnya lagi nih telinga. Ya? Tempatnya kiri kanan proporsional. Bagaimana seendainya telingamu satu dibawa pantat? Halo? Ya Ustadz? Lagi di mana? Di rumah ya Ustadz? Halo? Repot, Tok? Ya? Repot. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wih, eh cowok. Wih, wih. Mau saya kasih ini kamera? Mahal ini kalau dikumpul semua. Ratusan juta ini. Saya mengajar mata kuliah fotografi di UNAS. Nih. Ya? Kalau kau mau ambil gambar, kau harus tahu berapa megapiksel kekuatan kamera kamu. Kau harus tahu berapa kekuatan cahaya di tempat itu. Kau harus tahu berapa kecepatan angin ketika ada kau ambil gambar. Kau harus tahu berapa jarak dari matamu dengan objek yang kau akan ambil. Apa ini kamera yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Mata. Allah kasih kau gratis. Tidak perlu kau bayar. Hebatnya lagi di mata. Begitu kau buka, otomatis auto-fokus. Tidak perlu kau putar. Siapa ini? Ternyata Felix Sio. Tidak perlu, Pak. Otomatis. Dan hebatnya lagi di mata. Allah kasih kau sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan. Seandainya tidak bisa dibedakan, tetukar istrimu. Kenapa malam minggu lain-lain rasanya ini? Ternyata Satpol PP. Makanya kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bos, saya mengajar mata kuliah public speaking. Praktikumnya itu, pidato di depan saya. Wih, ada cewek. Ada kawat di giginya. Saya biasanya di kampung pagar yang di kawat. Di giginya di kawat. Saya tanya, apa namanya itu, dek? Dia bilang behel. Eh, Lida Sulawesi ini, bos. Kok paksa saya menjadi Lida Solo? Nah, mahal itu, dek. Ini 20 juta. Wih, satu kali umrah. Disimpan di giginya. Saya tanya, eh, eh. Sini kau dulu cewek. Kok kira itu behelmu yang mahal? Bukan. Tapi apa? Gigi. Biar kamu pasang behel harga 100 juta, gak ada gigimu, apa kamu kawat. Ayo. Berarti yang mahal, gigi. Gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah gak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin, Dude Herlino gak akan main sinetron kalau sudah keluar di gini. Gak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan, Alhamdulillah. Makanya jangan kau pernah ngeluh. Jangan kau merasa putus asa. Jangan kau merasa kau miskin. Kalian semua orang kaya, yang kekayaanmu kata Allah. Fi ahsani takwim. Itu badanmu yang sangat cantik. Ya. Saya jele, Ustaz. Karena kau membandingkan sama yang cakep. net seluruh, Terima kasih.